selamat menikmati pertanyaan yang buat gue tuh langsung kayaknya ngedrop banget gitu kenapa sih enggak harus nikahnya sama ayah gitu kalimat itu yang bikin gue langsung kayaknya ngedrop banget gitu anak sendiri darah daging gue gak percaya depan lagi tetangga makanya gue langsung berpikir harus luar dengan apa gitu apa gue harus menghibah kan jadi sebenarnya kalau gue ditanya anak-anak gue tuh anak-anak yang gampang anak-anak gue diolongin maksudnya dikasih contoh karena gue sahur, gue buka, gue bukuasa jadi anak-anak cuma ngeliat itu kan senengin enggak ya anak-anak itu sepatang selalu mendambahkan kapan belan kuasa itu dan sedihnya di saat mau akhir-akhir kemanu biasanya yang kecil suka nangis tapi kenapa bulan kuasanya mau habis enggak ada sahur lagi enggak ada buka lagi aku seneng banget kalau bulan kuasa ya ya memotivasi anak itu kan caranya beda-beda karena gue bukan anak santri gue dulunya bukan kiai enggak ada keturunan kustar gue memotivasinya dengan sesuatu yang dia suka itu kayak dulu aku pengen sepatu itu biasanya keusahaan kamu nanti saya kasih bonus satu hari 20 ribu berarti kalau kamu 30 ribu dapatnya 600 ribu mereka tuh terkortifasi wah kalau sang belakang saya kalau 20 ribu nah ini mereka tuh itu dulu lama-lama begitu mereka udah tahu kesekian kuasa mereka udah sendirinya sehingga 4 ribu pun udah menjalankan karena tahu buasnya itu pahalanya ibu ibu pelan-pelan kan cara ngejarin anak jadi sambil buka diimajikan makan enak kan buka kan ibu kalau kita dibatalkan jam 4 misalnya pelan-pelan lama-lama mereka tuh udah tahu sendiri udah gak pernah menanggu masak kalau masak kalau masak ya buka 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 apa ya kalau buka buka bukas paling ribuasnya buas buas berapa makannya paling yang berbuah-buah sih kalau anak-anak paling ya ayam ayam sop sendok jepit yang penting berbuah ya kamu yang bakyat jadi kan masih beraktifitas seperti biasa ketika puasa ada gak sih bisa pemenang makanan yang harus ada memiliki gitu gue orang yang apa ya tadi sih konsumsi vitamin gue satu orang-orang si buktor dan itu emang gue minum tapi kalau lagi capek banget jadi dokternya bilang kalau lagi ngedrop lupanya tidur cuma 2-3 jam pulasa minum ini pas sahur gitu nah itu aja sih gak ada yang lain yang penting pulang mini gue jangan cemberut ya buat gue tuh suplemen yang paling bagus adalah senyum mini gue iya kaki gue capek kalau bini gue pulang dengan senyum pulang ya wah ilah itu capek ilang langsung itu kayaknya langsung ayo aku belum himsa itu kayaknya yang bikin gue kayaknya hidup semangatnya senyum mini gue apalagi dengan sisamu 3 orang anak pas pulang mereka bangun gitu ya udah gue gak tidur bisa main lagi pake sahur tapi yang bikin gue bahagia itu adalah kebahagiaan kebahagiaan itu aku bilang kita bisa memberikan bahagia kepada orang yang memberhatiakan seneng bisa nyaringin bini gue dan gue seneng banget karena bini gue tuh selalu bikin suasana seneng kalau gitu apa sih gak apa sih gak kalau di sekarang masih masa pandemik sebenernya pandemik juga kan gue tetep kerja ya cuma bedanya anak gue juga semua semangatnya jadi setiap saat gue bisa terima kasih aku boleh ngapain terima kasih terima kasih terima kasih